Selamat datang di channel Garuda Sportivo. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryotejo menanggapi keinginan PSSI menambah pemain keturunan untuk tim nasi Indonesia U19. Dito mengatakan rencana menaturalisasi ketiga pemain tersebut masih ditelusuri terkait persyaratan yang harus ditempuh. Ketiga pemain incaran pelatih tim nasi U19 Indonesia Indra Shafri ialah Mauriz Mohinoke, Dian Marks, dan tim Jepens. Ketiga pemain itu sempat memperkuat tim nasi Indonesia U20 di Mauriz Revelo Tournament atau Toron Cup 2024 di Perancis pada Juni lalu. Dito mengatakan telah menerima laporan dari manajer tim nasi U19 Indonesia Ahmad Zaki Iskandar yang menemani para pemain saat mereka berlatih di Markas Klub Sepak Bola Como FC di Italia untuk mengikuti Toron Cup. Namun pihaknya belum menindaklanjuti permintaan PSSI untuk mengurus berkas naturalisasi para pemain tersebut. Dito mengatakan pihaknya masih melakukan penelusuran karena masih ada kemungkinan untuk ketiganya mendapatkan paspor Indonesia tanpa melalui proses naturalisasi apabila memenuhi syarat tertentu. Berdasarkan Undang-Undang No.12 tahun 2006 tentang keluarga negaraan RI menyebutkan bahwa ABG merupakan anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing. Hal itu juga berlaku sebaliknya. Dengan status tersebut, mereka dapat diberikan paspor RI hingga maksimal usia 21 tahun yaitu usia di mana anak diwajibkan memilih salah satu keluarga negaraan orang tuanya. Salah satu pemain yang mendapatkan status WNI tanpa melalui proses naturalisasi yaitu Bektimnas Indonesia Elkan Bagot yang memilih menjadi WNI sesuai keluarga negaraan ibunya yang berasal dari Indonesia sementara ayahnya dari Inggris. Sebelum lama ini, pemain bidikan naturalisasi tim nasi Indonesia Kevin Dykes umpar kode ketertarikan merapat ke squad Garuda. Bukan ditulis secara personal oleh Kevin Dykes, namun kode itu ditunjukkan oleh timnya saat ini yakni Raksasa Liga Denmark FC Kopenhagen. FC Kopenhagen kedapatan memposting momen Kevin Dykes saat mendapatkan penghargaan sebagai pemain favorit fan FC Kopenhagen untuk musim 2023-2024. Uniknya dalam postingan itu, FC Kopenhagen terlihat turut menyematkan bendera Belanda dan Indonesia. Sebelum kode dari FC Kopenhagen, Kevin Dykes juga pernah keperkok tuliskan kode pada bio Instagram pribadinya. Menariknya, Indonesia dituliskan terlebih dahulu baru disusul oleh negara kelahirannya Belanda. Adanya beberapa kode itu seperti sebuah tanda jika Kevin Dykes mulai tertarik untuk bisa merumput bersama tim nasi Indonesia. Terkini, Kevin Dykes tercatat masih aktif bermain untuk klub Raksasa Denmark FC Kopenhagen. Bek tengah berusia 27 tahun itu masih terikat kontrak sampai dengan 30 Juni 2025 mendatang. Mengamali karir bersama Alkov Junior pada 2004 silam, Kevin Dykes menimpa ilmu di negara kelahirannya Belanda sampai dengan 2014. Saat itu ia tercatat bergabung dengan VTC U19 sebelum akhirnya menapaki karir bersama klub profesional pertamanya yakni VTC pada 2014 hingga 2016. Pelotih Tim Nasional Indonesia Sinteyong mengaku ingin kembali merekrut pemain naturalisasi yang baru untuk memperkuat skuad Garuda. Keinginan Sinteyong ini diungkapkan seiring dengan lolosnya tim nasi Indonesia keputaran ketiga golifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sinteyong konfirmasi tambah pemain naturalisasi lagi. Ini prediksi Best Eleven tim nasi Indonesia di round ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tim nasi Indonesia sukses menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dan berikut perakhiran starting eleven squad Garuda dengan pelotih Sinteyong sudah mengonfirmasi siap menambah pemain naturalisasi lagi. Di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, tim nasi Indonesia akan bersaing dengan 17 negara kuat Asia lainnya. Sebanyak 18 negara ini akan dibagi ke dalam tiga grup, di mana masing-masing grupnya berisikan enam tim. Dua tim teratas berhak lolos ke Piala Dunia 2026, sedangkan tim yang menempati peringkat tiga dan empat di masing-masing grup akan melanjutkan kiprah di potaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Berpotensi satu grup dengan tim-tim kuat, tim nasi Indonesia sepertinya membutuhkan pemain diaspora tambahan. Pun pelotih Sinteyong telah mengatakan bahwa kemungkinan sangat terbuka tim nasi Indonesia akan dapat tambahan kekuatan pemain-pemain naturalisasi Anyar pada putaran ketiga nanti. Tidaknya ada enam pemain diaspora yang terbuka kemungkinannya untuk dinaturalisasi dalam beberapa waktu ke depan. Mereka adalah Jadon Osterwold, yang bermain di Fenerbahce, Kevin Dex di FC Copenhagen, Miss Silgers di FC Utrecht, Jero Redewald di Crystal Palace, Million Manuf di Stock City, dan Ole Romany di FC Utrecht. Plus, ada keeper Martin Pires, yang sebenarnya diproyeksikan debut untuk tim nasi Indonesia pada bulan Juni, namun prosesnya jadi WNI harus tertunda. Dan berikut prediksi base 11 tim nasi Indonesia dengan asumsi proses naturalisasi para pemain tersebut lancar dalam formasi 3-4-3 Raji Kang Sinteyong. Posisi penjaga gawang tim nasi Indonesia di putaran ketiga nanti akan dipercayakan kepada Martin Pais. Lanjut ke tiga back sejajar ada Miss Silgers, J.I. Zestan, Jadon Osterwold. Kemudian Kevin Dex beroperasi sebagai wingback kanan dan Calvin Verdon di sisi sebelahnya. Untuk dua gelandang sentral ditempati Tom Haye dan Jero Redewald. Terakhir, tiga pengisi lini serang ada Million Manuf, Ragnar Orat Mangun, dan Ole Romany. Lalu, bagaimana pendapat kalian Sobat Garuda Sportivo? Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar ya! Erick Thohir, proses Martin Pais selesai, Indonesia siap menghadapi Grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia lolos Piala Dunia 2026, wajib. Salah satu upaya yang dilakukan PSSI adalah mengejar proses Martin Pais di sidang CAS FIFA. Ketua PSSI Erick Thohir ingin memberikan kejutan kepada penggemar sepak bola Indonesia. Martin Pais bergabung tim nasi Indonesia adalah dambaan bagi penggemar sepak bola. Kibar terbaik MLS Amerika Serikat itu menjadi andalan utama tim nasi Indonesia untuk menghadapi pertandingan Grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Martin Pais dan Ernando Ahri akan menjadi andalan tim nasi Indonesia. Mereka akan saling mengisi dalam menghadapi pertandingan Grup C ronde tiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua PSSI Erick Thohir pun berharap proses Martin Pais selesai sebelum bulan Oktober 2024. Martin Pais gabung tim nasi Indonesia mengikuti pertandingan Grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Nathan Chuaon masuk tim utama Swan CCD Liga Inggris tim nasi Indonesia kualifikasi Piala Dunia 2026. Swan CCD Liga Inggris Sapa penggemar sepakbola Indonesia Swan CCD memperlihatkan pemain favorit Indonesia Nathan Chuaon latihan bersama pemain Swan CCD. Nathan Chuaon terlihat mengenakan kostum latihan Swan CCD berlari kecil dan pemanasan. Selama ini Nathan Chuaon masuk pemain cadangan Swan CCD. Ia tidak pernah dimainkan pada saat pertandingan. Musim ini Swan CCD memainkan Nathan Chuaon. Penampilan Nathan bersama tim Natan Williams langsung memanggil Nathan masuk tim utama. Nathan baru saja meraih penghargaan sebagai atlet terfavorit di Indonesia. Pelatih Swan CCD Luke Williams sangat senang melihat anak asuhnya meraih penghargaan bergengsi itu. Kabar terbaru Swan CCD lepas Nathan ke Southampton. Swan CCD akhirnya resmi melepas Nathan Wood ke Southampton. Pemain berposisi back tengah ini diboyong dengan bandrol 3 juta ponsterling dan mendapatkan kontrak 4 tahun. Pemain berusia 22 tahun itu membuat 72 penampilan di semua kompetisi dalam 2 musim bersama Swan CC dan mencetak 1 gol. Kini dia akan bereuni dengan Russell Martin di Southampton, sosok yang berjasa memboyongnya dari Middlesbrough pada 2022 lalu. Ini menandai akhir dari kisah transfer yang telah berlangsung selama setahun terakhir. Sebelumnya, Southampton mengajukan tawaran untuk mengontrak Nathan senilai 10 juta ponsterling. Namun, Swan CCD menolak kesepaketan tersebut dan berhasil mengikat pemain berusia 22 tahun itu dengan perpanjangan kontrak selama 12 bulan menjelang akhir musim lalu. Hal itu sebagai sebuah langkah yang dirancang untuk menjegah pemain Inggris itu pergi tanpa bayaran musim panas ini. Namun, menjadi jelas bahwa Nathan tidak berniat menandatangani kontrak jangka panjang dengan klub yang membuat kepergiannya menjadi semakin tak terelakan. Klub Liga Premier yang berada di Championship musim lalu dan langsung kembali ke Premier League adalah hal yang besar. Saya sangat senang berada di sini, kata Nathan. Lalu, bagaimana pendapat kalian Sobat Garuda Sportivo? Tulis di kolom komentar ya.